Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sayangnya, hingga kini pihak kepolisian termasuk Kapolri seolah memiliki dalih pembenar atas tindakan jajarannya. Meski berdalih, namun penggunaan senjata api saat melakukan razia lalu lintas dinilai berlebihan dan melanggar prosedur. Tidak ada SOP soal lalu lintas, operasi lalu lintas meminta supaya untuk menggunakan senjata, menodong. Sudah tidak ada ruang lagi buat polisi untuk membenarkan peristiwa tersebut. Terjadinya peristiwa memilukan ini mendorong perlunya aparat untuk memahami aturan penggunaan senjata api saat bertugas. Aturan mengenai penggunaan senjata api oleh kepolisian sendiri salah satunya seperti tertera dalam pasal 8 ayat 1 peraturan Kapolri tahun 2009. Di mana penggunaan senjata api hanya diperbolehkan untuk keperluan mempertahankan diri saat menghadapi penjahat, menyelamatkan nyawa masyarakat dari ancaman, serta mencegah kaburnya pelaku kejahatan. Itu adalah alternatif terakhir. Meski menggunakan senjata api dalam tugas merupakan tindakan yang dibenarkan, namun jika hal tersebut tidak diimbangi oleh kesiapan mental yang cukup, maka dapat membahayakan. Pemahaman dan pembinaan mental terhadap jajaran anggota kepolisian dianggap perlu sebagai bagian dari pencegahan atas tindakan berlebihan aparat. Karena faktanya adalah bahwa mestinya mental polis itu menjadi mental yang humanis, mental yang manusiawi, mental yang menyatu dengan masyarakat, tetapi justru berhadapan-hadapan dengan cara menggunakan kekerasan dengan masyarakat seperti tadi itu. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.